Terima kasih. 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 Tata Nisakina ini menunjukkan bahwa fail pelaku bagi fiil tersebut adalah mu'annas. Walaupun Tata Nisakina bukan fail. Kemudian yang kedua ta'al mutakalim. Seperti tubutu. Saya bertobat misalnya. Atau kumtu. Ini ta'al mutakalim. Demikian pula yang ketiga. Ini ta'al mutakalim. Ini ta'al mutakalim. Ini semua ya. Tata betah, kata beti, kata betuma, kata betum, kata betunna. Ini semua ta'al mutakalim atau al mutakalim. Mudakar, 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 muda'al mutakalim, mudakar, mudakalim. Ini juga merupakan tanda fiil madi. Maka, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai tanda fiil madi, mungkin lebih awla kalau dikatakan ta'al fa'il. Ta'al fa'il, yakni ta' yang menunjukkan pelaku. kalau tak mutakalim ya taknya itu yang menjadi fail kalau tak mukhotob ya taknya itu yang menjadi fail katab ta, katab tu ya ta dengan tu itu yang menjadi fail tapi kalau yang ketiga tak tani sakina yang ini katabat bukan tak tani sakina yang menjadi fail tapi dia menunjukkan bahwa failnya adalah muannas jelas ya Allah Ta'ala alam bisawab baik, semua kala al-kafrawi rahimahullahu ta'ala wa saka ta'an ala mati fi'lil amri kemudian Ibn Al-Ajaram rahimahullahu ta'ala mendiamkan atau tidak menyebutkan tanda fi'l amar tidak menyebutkan tanda fi'l amar nah disini Ibn Al-Ajaram rahimahullahu ta'ala bukan karena faktor lupa tapi memang sengaja jadi beliau tidak menyebutkan tanda fi'l amar bukan karena lupa atau hal-hal lain melainkan memang sengaja tidak menyebutkan tanda fi'l amar sengaja mengapa? karena sebagaimana sudah berulang kali beberapa pertemuan atau dalam beberapa tempat kita sudah sebutkan bahwasannya mazhabnya Ibn Al-Ajaram rahimahullahu ta'ala dalam fikir dalam nahu adalah mengikuti mazhabnya kufiyun mazhabnya kufiyin dan mazhabnya kufiyin dalam fi'l fi'l itu cuma dua fi'l madi sama fi'l mudhore itu saja tidak ada fi'l amar indahum menurut kufiyin tidak ada fi'l amar fi'l amar hanya di kalangan basri'in basri'in membagi fi'l menjadi tiga mazhi, mudhore, u'amar sementara siapa? Ibn Al-Ajaram rahimahullahu ta'ala mengikuti mazhabnya kufiyin yang membagi membagi fi'l hanya menjadi dua yaitu fi'l madi dan fi'l mudhore dan selain ini merupakan mazhab resminya kufiyun ini juga merupakan mazhab atau pendapat dari Al-Akhfash dari kalangan Al-Basri'in ya yaitu Al-Akhfash Al-Awsaf dan juga Ibn Hisham yang beliau rajihkan Ibn Hisham rajihkan dalam Mughni Labib bahwa fi'l adalah hanya dua yaitu fi'l madi dan fi'l mudhore ya disebutkan oleh mu'allik disitu ya apa namanya dan ini faidah yang mufidah tidak apa-apa kita baca mengapa menurut kufiyun menurut kufiyun fi'l amr itu adalah bagian dari fi'l mudhore karena itulah tidak ada namanya fi'l amr Ibn Hujrum tidak menyebutkan tanda fi'l amr karena sudah menyebutkan tanda fi'l mudhore dan amr itu bagian dari mudhore dia adalah bentukan dari fi'l mudhore maka hakikat dari fi'l amr adalah fi'l mudhore yang dibentuk kata beliau disebutkan disitu ya ya rawna annal fi'la kisman al-kufiyun dan selainnya memandang fi'ri cuma dua madi wa mudhore wa annal amr muqtata'un minal mudhore bahwa al-amar itu diambil dari mudhore wa aslu if'al ini fi'l amr ya fi'l amr if'al apa asalnya if'al wa aslu if'al indahum litaf'al itu asalnya if'al ya ini litaf'al fi'l mudhore ya fi'l mudhore untuk anta ya untuk anta taf'al asalnya kan taf'alu kan begitu anta taf'alu tapi kemasukan lamul amr sehingga dikatakan litaf'al hendaknya kamu mengerjakan itu ya wa dhalika keamril qaib dan itu kalau dia kemasukan lamul amr nanti jadinya mirip sama seperti apa memerintah orang yang qaib ya misalnya kalau saya katakan kulli kulli muhammad ya liyaduhul al-fasl beritahu kepada muhammad agar dia keluar dari musjid maksudnya apa kalau kita mau memerintah orang ketiga asalnya kan kalau amr amr itu kan kalau kita perintah hanya kepada mukhotab orang kedua gak bisa kita perintah orang ketiga gimana caranya memerintahkan orang ketiga ya namun dalam bahasa Arab kalau memang pengen memerintahkan orang ketiga maka butuh bantuan lam al-amr namanya lamul amr jelasan bisini kufiun mengatakan asal if'al adalah li taf'al jadi anta anta taf'alul ditambahkan juga lam li taf'al sehingga jadinya keambil gaib sama seperti memerintahkan orang ketiga kata beliau tatkala amrul mukhotab memerintah orang yang kedua memerintah orang kedua mukhotab itu sangat sering mereka ucapkan berulang-ulang maka mereka agak kerepotan dimana-mana kan orang ketiga kalau mau diperintah bisa tapi kan jarang kebanyakannya kalau kita perintah orangnya di depan kita maka itu apa namanya aksar sering mereka memerintah orang kedua dan memang asalnya ketika memerintah ya orang kedua yang di depan kita yang kita perintah nah maka agak repot kalau mereka harus ulangi terus hei muhammad misalnya dia muhammad ya lita jilis ya ya ini dia mau bilang duduk dia katakan lita jilis kemudian dia mau minum lita syarup ya apalagi bacalah lita krok dan semacamnya nah ketika itu sering berlalu sering-sering terjadi apa namanya mereka memerintah mukhotok maka istas alu maji'al lam mereka berat kalau harus selalu mengikutkan lam setiap kalimu memerintah selalu mengikutkan apa lam lamul amr maka apa fahazafu ha ola banil takhfif mereka akhirnya hapuskan lamnya ya agar takhif ya maka seratid istimal ya karena seringnya digunakan sehingga butuh diringankan pengucapannya nah sekarang lam hilang berarti menjadi apa taf'al menjadi apa taf'al ingat ini asalnya adalah perintah asalnya adalah li taf'al cuman lamnya hilang menjadi taf'al maka taf'al disini adalah amr baik kemudian kata beliau summa harfal mudora khawfal iltibasi begoril majzumi indal waqfi kemudian setelah jadi taf'al mereka juga hilangkan taknya mereka juga hilangkan taknya summa harfal mudora kemudian menghilangkan huruf mudora jadi setelah menghilangkan lamnya summa harfal mudora mereka juga menghilangkan huruf mudora kenapa karena kalau ditetapkan adanya tetap ditaruh tak mudora disitu taf'al maka apa khawfal iltibas begoril majzumi indal waqfi nanti dikhawatirkan tidak jelas ya dengan fiil mudora yang tidak majzum yakni marfu atau mansub ketika dibaca waqaf misalnya kamu melakukan sesuatu atau dikatakan misalnya hendaknya kamu apa tulislah tulislah maka menurut kufin asalnya tulislah adalah litaktub litaktub saya hilangkan lamnya menjadi apa taktub nah taktub ini akan iltibas dengan taktubu ya dengan apa taktubu dengan taktuba indal waqaf kalau dibaca waqaf sekarang taktubu kalau di wakaf dibaca apa taktub taktuba kalau dibaca wakaf dibaca apa taktub juga padahal taktubu dengan taktuba itu bermakna khobar fiil mudore khobar sementara taktub itu bermakna amr maka karena taknya masih ada nanti khob iltibas dengan itu maka dihilangkan juga huruf mudoro'anya tak itu setelah dihilangkan taknya jadilah huruf pertamanya sukun litaktub jadinya ektub kan begitu ektub atau disini litafal berarti uf'al huruf pertamanya sukun maka cara untuk membaca huruf sukun yang pertama adalah apa summa jitilabu hamzatil wasal diri tangkanlah hamzah wasal yang berharakat maksura menjadilah menjadilah if'al menjadilah ijlis menjadilah ijlis atau menjadilah uktub itu asalnya katanya jadi asalnya bahwasanya fi'l amr itu ada fi'l mudare cuman melalui proses sehingga jadi seperti itu nah dan ini yakni ibn al-Jurum rahimahullah sengaja tidak menyebutkan alamat fi'l amr karena memandang bahwasanya fi'l amr itu bagian dari fi'l mudare ini akan semakin tegas nanti pada babul afal ketika beliau mengatakan fal amru atau wal amru majizumun abadak fi'l amr itu majizumun selamanya yakni beliau memasukkan al-amr masuk dalam pembahasan irop sementara menurut basri'in al-amr itu pembahasannya membenih ya iubna ala ma yujzamu iubna ala ma yujzamu bihi mudare namun ibn al-Jurum dalam babul afal nanti beliau mengatakan wal amru majizumun abadak yakni memasukkan fi'l amr dalam pembahasan dalam pembahasan mu'rab majizum yakni mengikuti mudare mudare itu majizum tidak membenih jelas ya maka kalam al-Kafrawi rahimahullah di sini dan beliau tidak menyebutkan atau mendiamkan tanda fi'l amr ini kesannya seakan-akan beliau gofla atau seakan-akan beliau tidak menyebutkannya karena apa namanya kelelayan ataupun lupa dan semacamnya padahal sebenarnya beliau mendiamkannya memang sengaja dikarenakan menurut ibn al-Jurum rahimahullah tidak ada yang namanya fi'l amr maka tidak perlu disebutkan alamatnya nah dan di sini al-Kafrawi rahimahullah berjalan di atas mazhabnya al-Kafrawi rahimahullah berjalan di atas mazhab al-Basri karena itulah beliau menyebutkan alamatnya kata beliau alamatuhu yani alamat fi'l amr yadullu ala tolab wa yakbalu ya al-mukhatubah nahwab ribu zaidan ya alamat fi'l amr adalah yadullu ala tolab yadullu ala tolab muhaqiq di bawah menambahkan yadullu ala tolab bi zatihi menunjukkan tolab bi zatihi yani dengan dirinya sendiri tanpa butuh bantuan dari yang lain ini untuk mengeluarkan fi'l amr a'afon mengeluarkan fi'l mudare yang fi'l mudare yang bermakna amr ya bukan karena li zatihi tapi li goyrihi misalnya fi'l mudare kemasukan lamul amr firman Allah subhanahu wa ta'ala li yunfiq zu sa'atim min sa'ati li yunfiq zu sa'atim min sa'ati hendaknya lah orang yang lapang yang kaya memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya maka ini perintah tapi yunfiq fi'l amr a'afon yunfiq fi'l mudare tapi dia bermakna perintah ya namun dia bermakna tolab bukan bi zatihi melainkan apa bi goyrihi ya ini karena adanya lam lamul amr di awalnya li yunfiq atau misalnya firman Allah subhanahu wa ta'ala wal walidatu yurdi'na awladahun dan perempuan-perempuan ya yang melahirkan hendaknya lah mereka apa namanya menyusui anak mereka hawlaini kami lain disini kata para ulama memang mimbabil khabar tapi mengandung makna tolab yakni perempuan itu disuruh untuk menyusui anaknya dua tahun ya menyusui anaknya dua dua tahun maka disini kata yurdi'na dia fi'l mudare tapi bermakna tolab yakni hendaknya perempuan tersebut menyusui anaknya dua tahun namun yurdi'na disini bermakna al-ar bukan bi dhatihi melainkan bi goyrihi yakni ditunjukkan oleh siak atau dalil-dalil yang lain jelas ya maka ini kalimat ya dulu ala tolab bi dhatihi yang disebutkan oleh muhaqqik atau muallik disitu ini apa namanya qait yang muhim salah satu qait yang muhim bisa ditambahkan ya ya dulu ala tolab bi dhatihi ya kemudian yang kedua wa yakbalu ya al-mukhatabah menerima ya al-mukhatabah baik tanda fiil amr ini yang disebutkan disini ada dua ini berbeda dengan tanda fiil tanda isim dan tanda fiil madi atau fiil mudore ya kenapa kalau tanda isim boleh sebutkan banyak tanda isim sudah berlalu tapi cukup salah satunya saja kapan salah satunya sudah ada maka dia isim ya demikian pula fiil madi fiil madi ada tanda nisakinah ada ta'fail ya kan begitu nah kapan disebutkan salah satunya maka sudah cukup tidak perlu semua tanda-tandanya harus ada fiil mudore juga sama disebutkan lam disebutkan misalnya sin saufa dan seterusnya kapan salah satunya ada maka dia adalah fiil mudore tidak perlu semuanya ada berbeda dengan fiil amr fiil amr disini boleh disebutkan dua contoh apa dua tanda tapi dua-duanya harus ada harus berkumpul dua-duanya makanya kata mu'alik disebutkan bahasanya beliau alamatu fiil amr majmu'u syai'ain tanda fiil amr adalah gabungan dari dua perkara ini jadi dua-duanya harus ada dan cukup salah satunya yang pertama ya dulu ala tolab bizatihi dan yang kedua ya yakbalu ya al-mukhatabah jadi harus dua-duanya majmu'u syai'ain kapan dia ya dulu ala tolab saja tapi tidak bisa menerima ya al-mukhatabah ini bukan fiil amr jelas ya ada kalimah kalimah ini ya dulu ala tolab bizatihi secara zatnya ya dia menunjukkan tolab bizatihi tapi tidak bisa menerima ya al-mukhatabah maka itu bukan fiil amr namanya apa namanya isim fiil amr ya isim fiil fiil amr isim fiil amr misalnya amin ya apalagi soh ya soh atau ih ini kan isim fiil amr ya isim fiil amr dia ya dulu ala tolab bizatihi ya amin soh ih itu ya dulu ala tolab bizatihi tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah tidak bisa dikatakan amini atau sohi dan semacamnya tidak bisa maka dia bukan fiil amr walaupun ya dulu ala tolab bizatihi tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah maka itu isim fiil amr atau sebaliknya dia bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan tolab ya apa itu ya fiil mudare fiil mudare dia bisa menerima ya mukhatabah tapi tidak menunjukkan toh tolap 6 nanti terkumpul dua-duanya barulah dikatakan apa? fi'il amar ya dulu ala tolap bithatihi wa yakbalu ya ilmukhortobah dan bisa menerima apa? ya mukhortobah ya semisal firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 43 ya maru ya muqnuti li rabbiki wasjudi waruka'i ma'arroki'in disini ada tiga fi'il amar ya maru ya muqnuti li rabbiki wasjudi waruka'i maka uknut ini fi'il amar mengapa? dia ya dulu ala tolap bithati dan menerima yak muhortobah ya 6 usjud juga sama ya irka juga sama fi'il amar ya dulu ala tolap bithati dan menerima yak muhortobah ya maru ya muqnuti li rabbiki wasjudi waruka'i ma'arroki'in ini tanda fi'il amar nahmu idrib zayda wairabuhu idrib fi'il amrin mabaniunan ala sukun wal fa'ilu mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta takdiruhu anta wazaydan maf'ulun bihi mansub fadrib fi'il amr lidalalatihi ala tolap waqabulihi ya'a ya'al muqnuti takulu idribi wairabuhu idribi fi'ilu amrin mabaniun ala hadfin nun ya karena fi'il amr yubna ala ma yujizamu bihi mudari'uhu kan begitu fi'il amr yubna ala ma yujizamu bihi mudari'uhu idribi asalnya adalah tadribina kan begitu asalnya adalah tadribina tadribina af'al khumsah majizum dengan hasfin nun maka demikian pula idribi dikatakan fi'il amr mabaniun ala hadfin nun walya'fa'il taib walamma anhal kalama ala alamatil fi'ili syar'a yatakallamu ala alamatil harfi faqal nah setelah selesai beliau membahas alamat fi'il beliau berpindah menjelaskan tanda harf qalawal harfu ma la yasluhu ma'ahu ila akhirihi nah sekarang iropnya wairabuhu alwaw harfu atfin aw lilisti'naf ini sudah berlalu ya kama takaddam imma kita katakan wawnya disini waw atof sehingga mengatofkan jumlah dengan jumlah atau dianggap wawnya disini isti'nafiyah sehingga al-harfu di irop apa atau waw dianggap sebagai waw isti'naf sehingga tidak berhubungan dengan kalimat sebelumnya ini kalimat yang baru ala kulihal mau wawnya atof atau wawnya isti'nafiyah al-harfu iropnya tetap mubtada jelas ya kama takaddam fi'i rabi wal fi'ilu yu'rafu ila akhirhi ya jadi wawnya waw mau waw atof mau waw isti'nafiyah yani waw ibtidaiyah al-harfu tetap iropnya mubtada wal-harfu mubtada'un marfu'un bilibidida wa'alamatu raf'ihi al-dhammatu zahiratu fi'akhrihi ini mubtada ainal khabar kata beliau ma' nakiratun mawsufah khabarun mubtada'in khabarul mubtada'i mabniyun alas sukun fi'i mahalli rafa' li'anna husmun mabniyun la yaghru fi'i rab jadi khabarnya adalah ma'ini wal-harfu ma' la yaslhu ma'ini adalah apa nakirah mawsufah ya dikatakan apa ma' ya ma'ini dinamakan nakirah mawsufah jadi bukan ma' mawsula perhatikan bukan ma' mawsula nah ma' ini perhatikan ma' ketika kita dapatkan ma' ya terutama disini yang bermakna syaih sesuatu ya yang bermakna apa sesuatu ya ma' ini kadang dia jadi nakirah kadang dia dihukumi nakirah kadang dihukumi ma'rifah ya kalau kita sudah pelajari di matan sebelumnya bahwa ketika membahas masalah nakirah wal ma'rifah dalam pembahasan na'at diantara isim ma'rifah adalah apa huruf apa adalah isim ma' isim musul ya isim musul dan termasuk isim musul adalah ma' al-musula ma' apa al-musul nam nah ma' mawsula ini ya apakah nakirah atau ma'rifah kita sudah disebutkan bahwa ma' ma' musula ma' ma'rifah karena dia masuk dalam isim-isim yang mubham isim-isim yang mubham ma' ini kita sekarang kita bahas lebih luas dulu pembahasannya ma' ini kadang dia dihukum sebagai ma'rifah dan kadang dihukum sebagai nakirah jelas ya ma' kadang dihukum sebagai ma'rifah dan kadang dihukum sebagai nakirah bisa dihukum sebagai ma'rifah dan bisa dihukum sebagai apa nakirah 6 kapan ma' dihukum sebagai nakirah kalau dia fungsinya sebagai ma' ma'usulah maka dia dianggap sebagai isim ma'rifah Dia dianggap sebagai isimah arifah Kalau dia berkerudukan sebagai mak mausullah Kapan maknya, kapan mak dianggap mak mausullah Kalau setelahnya ada jumlah Yang menjadi silahnya, namanya silatul mausul Namanya silatul mausul Enam Contohnya, masalah Dikatakan misalnya Lakukan apa saja yang menurut kamu baik Ma di sini, di irob apa? Dia ma'rifah Kenapa? Karena setelahnya ada jumlah Tarahu khairah itu jumlah silatul mausul Tarahu khairah itu silatul mausul dari ma Maka kalau setelah ma ini Berupa jumlah Dan jumlahnya ini merupakan silah bagi dia Maka maknya di sini dinamakan mak mausulah Dinamakan apa? Mak mausulah yang hukumnya ma'rifah Kemudian yang kedua Mak juga bisa berfungsi atau bisa dihukumi sebagai nakiroh Kapan itu? Salah satunya yang disebutkan di sini Kalau maknya disifati Kalau setelah ma itu ada jumlah Atau ada isi mufrod Mufrod yang dimaksud di sini adalah Malaise jumlah Malaise jumlah Wala syabi hamil jumlah Jadi kalau setelah ma itu Ada mufrod Atau ke jumlah Yang mensifati Ma itu Maka maknya dikatakan nakira musufah Dalam keadaan seperti itu Dia dihukumi sebagai isim nakiroh Dikatakan apa? Dihukumi sebagai nakiroh Contohnya misalnya I'mal ma minal umuri tanfa I'mal ma minal umuri tanfa Lakukan Lakukan Apa saja perkara yang bermanfaat I'mal ma minal umuri tanfa Ma di sini bukan mak mausulah Jelas ya? Kenapa? Karena setelahnya berupa jumlah Minal umuri tanfa Yani tanfa minal umur Asal-asal kelimatnya Dia mensifati ma I'mal ma Kerjakan apa saja Kenapa ini? Apa saja? Apa saja yang bagaimana yang disuruh kerjakan? Minal umuri tanfa Maka jumlah Minal umuri tanfa Jumlah fi'liya ini Ini sifat bagi ma Maka ma di sini dihukumi nakiroh Dihukumi apa? Nakiroh Dikatakan nakiroh mausufah Nah Kemudian yang kedua Manya juga Atau kondisi yang ketiga Ma dihukumi sebagai nakiroh Ketika maknya Tamah Apa artinya mak tamah? Kapan mak itu tamah? Ketika dia tidak butuh dengan Setelahnya Tidak butuh kepada silah Tidak butuh kepada sifat Maka itu dikatakan apa? Ma nakiroh tamah Seperti firman Allah SWT Inna Allah la yastahi Ayyadriba masalam ma Ba'udatan aw fama faqaha Ayyadriba masalam ma Kemudian Ba'udatan fama faqaha Maka ma di sini adalah apa? Nakiroh Nakiroh tamah Kenapa? Tidak ada silah setelahnya Dan tidak ada juga sifat Iya Jelas sampai sini? Taip Nah ini Ini saya butuh jelaskan Karena di sini beliau menyinggung Walaupun sebenarnya ini bukan pembahasan Belum saat menyebabkan ya Cuma karena beliau menyinggung di sini Iropnya Wal harfu ma la yasluhu maahu Ma di sini Iropnya adalah Nakiroh mausufah Nakiroh apa? Mau? Mausufah Nakiroh yang disifati Dan dia sebagai khobar Taip Berikutnya Wal harfu ma la yasluhu La nya Wala na fiatun Wa yasluhu fi'lun mudari'un marfu'un Wa maahu Sekarang Ma la yasluhu maahu Maahu Maa Zorfu makanin mansubun ala zorfi'ah Ya ini maf'ulun fihi Ya ingat-ingat ya Maf'ulun fihi Maf'ul fihi Ya dia berupa zaruf zaman Atau zaruf ma Makan Ada pun zaruf zaman Semua zaruf zaman Bisa mansub sebagai maf'ulun fihi Mau zaruf zaman yang muhtas Maupun zaruf zaman yang mub Ya mubham Sementara untuk Zorful makan Zorful makan hanya bisa mansub Sebagai maf'ul fihi Kalau zaruf makannya itu mubham Kalau muhtas tidak boleh Harus diikutkan huruf jer Misalnya Jalastu Tidak boleh saya katakan Jalastu al-masjida Harus jalastu Fil masjidi Kenapa? Karena al-masjid ini zaruf zaman Muktas Ada pun kalau zaruf zamannya mubham Yang tidak ada batasannya Ini boleh Berkedudukan sebagai maf'ul fihi Dan Ma'a disini Ma'a termasuk Zorful makan yang mubham Yang tidak ada batasannya Ya Tidak ada batasannya Ma'a Zorful makan Yani Zorful makan Yang mubham Ya Mansubun ala Zorfiya Yani mansubun ala Annahu maf'ulun fihi Maf'ulun fihi Makanya ma'a selalu Masub Taip Kata beliau Ini la yasluhu ma'ahu Dalilul ismi Ini jumlah Fi'liya Fi mahalli Raf'in na'at Bagi ma' Ma' ini tadi apa? Nakirah Yang ma'usufah Perhatikan Ada kaidahnya apa? Al jumlatu ba'dan nakirah Na'at Wal jumlatu ba'dal ma'rifah Hal Kan begitu ya Al jumlatu ba'dan nakirah Na'at Wal jumlatu ba'dal ma'rifah Hal Sekarang disini Al jumlah Ya ini La yasluhu ma'ahu Dalilul ismi Ula Dalilul fi'li Terletak setelah ma' Taip Ma' ini Dia nakirah Ma'rifah Kata Al-Kafray Rahimahullah Jumlah La yasluhu ma'ahu Dia adalah Na'at bagi ma' Nah Setelah dia Na'at bagi ma' Kita bisa pastikan Kalau begitu Ma' disini Dihukumi sebagai nakirah Kenapa? Karena jumlah Setelah nakirah Adalah na'at Ya Tidak mungkin disini Tidak boleh dikatakan Ma' disini Mau'usulah Karena kalau mau'usulah Berarti dia apa? Ma'rifah Sementara jumlah Setelah ma'rifah Jadinya hal Bukan na'at Tapi ketika Al-Kafray Mengatakan Wal fa'il Berarti apa? Kita pastikan Kalau ma' disini Nakirah Makanya beliau Sudah sebutkan Di atas Dari awal Ma' nakirah Tun ma'usufah Jadi Kelihatannya beliau Rahimahullah Sesengaja menyebutkan Dari awal Nakirah tun ma'usufah Supaya tidak ada Yang bertanya disini Ini kok jumlah Fi'liya Layasluhu ma'ahu Itu fi ma'alli Raf'in na'at Ya Sementara ini kan jumlah Ma' yang kita tahu Selama ini kan Ma' ma'rifah Jumlah setelah ma'rifah Seharusnya hal Kok bisa di-ra'p na'at Maka beliau Sudah tampil dari awal Bahwa ma' disini Dihukumi sebagai nakirah Kenapa? Karena dia Ma'usufah Disifati Dan Ketika isim nakirah Ketika ma' disifati Maka itu Berkerudukan sebagai nakirah Kenapa? Karena Sesuatu yang ma'rifah Tidak disifati Kan begitu ya Sesuatu yang ma'rifah Tidak disifati Kata beliau Selanjutnya Aina Sudah jelas ya? Taip Yakni Maksud kalimat ini Maksud kalimat ini adalah Bahwa huruf itu Bisa dibedakan Dari dua temannya Dengan Tanda bahwa Dia tidak bisa menerima Semua tanda isim Dan semua tanda fiil Yang telah berlalu Bukan sekedar As-sabikoh Bukan cuma yang telah berlalu Tapi semua tanda isim Walaupun belum berlalu Walaupun tidak disebukan oleh Ibn Al-Ajuram Selama dia adalah tanda isim Maka dia tidak bisa masuk ke harf Misalnya apa tanda isim Yang tidak disebukan oleh Ibn Al-Ajuram Misalnya munada Ketika suatu isim Berkerudukan sebagai munada Itu menunjukkan dia Afon Ketika suatu kalimat Berkerudukan sebagai munada Menunjukkan dia isim Karena munada adalah tanda isim Apa lagi? Al-isnadu ilaihi Kum tu Koma didofahkan kepada tu Kum tu Maka tu disini Isim Kenapa? Tandanya isnad ilaihi Nah Jadi huruf adalah Tidak bisa kemasukan semua tanda-tanda isim Dan tanda-tanda fiil As-sabikoh Yang telah berlalu penyebutannya Kita katakan Bahkan walaupun tidak disebutkan Beliau tidak menyebutkan lam Sebagai tanda fiil mudare Itu juga tidak bisa Tidak bisa masuk pada huruf Contoh huruf kata-bila Nahu hal wafi walam Fa'innaha la taqbalu syaih min alamatil isim Nah Percontohan hal Fi dan lam Ini isyarat bahwa huruf terbagi menjadi tiga Dari sudut pandang ta'aluknya Hubungan dia dengan kedua kawannya Fiil dan isim Jadi huruf dari sudut pandang ta'aluknya dia Hubungannya dengan fiil dan isim Itu terbagi menjadi tiga Yang pertama ada harf yang yakhtas subil isim Ada harf yang yakhtas subil isim Yaitu fi Disebutkan disini Wafi Yang kedua ada harfun yang yakhtas subil fiil Yaitu lam Khusus pada fiil Dan yang ketiga Ada harfun yang Yashtariku Baina Apa namanya Al fiil wal harf A'af wal isim Jadi ada huruf yang bisa masuk pada fiil dan bisa masuk pada huruf Contohnya hal Dikatakan hal muhammadun qa'imun Masuk pada isim Dan juga bisa dikatakan hal qawma muhammadun Masuk pada fiil Maka percontohan Hal Ini mewakili tiga jenis huruf Dari sudut pandang hubungannya dengan kedua kawannya Fiil dan isim Atau beliau tiga huruf ini Fa inna la taqbalu sya'a min alamatil isim Wa la sya'a min alamatil fiil Fala yuqal bihal Nggak bisa masukkan bi Wala qadhal Nggak bisa dikatakan Nggak bisa dimasukkan qad Ila akhirihi Sampai Semua tanda-tanda isim yang lain Atau tanda fiil yang lain Fata'ayyana an takuna huruf Maka jelaslah hal Itu adalah huruf Kenapa? Ya karena Tidak bisa menerima Kata beliau Fa adamu qabulil kalimatilil alamatis sabiqah Alamatun ala harfiyatihah Maka Tadkalah suatu kalimah Tidak bisa menerima tanda-tanda yang telah berlalu Itu menjadi tanda Bahwa dia itu huruf Falizalika qala ba'duhum Karena itulah ada sebagian ulama yang berkata Yang dimaksud dengan ba'duhum disini adalah Al-hariri Rahimahullah ta'ala Dalam kitab beliau Mulhatul i'irab Dalam kitab beliau Mulhatul i'irab Al-hariri Karya Al-hariri Rahimahullah ta'ala Kata beliau Wal-harfu ma laisat lahu alamah Faqis ala qawli takun allamah Wal-harfu ma laisat lahu alamah Faqis ala qawli takun allamah Huruf adalah Kalimah yang tidak memiliki tanda Maka kiaskan Kepada tanda ini Semua huruf-huruf yang lain Ya Takun allamah Nisyai engkau akan menjadi orang yang sangat berilmu Ya Maksud dari Al-hariri Ayat kata beliau Al-harfu ma laisat lahu alamah Alamatun mawujudah Ya Huruf adalah kalimat yang tidak memiliki tanda yang muncul Tanda yang kelihatan Bal alamatuhu adamiyah Kama alimtah Namun alamatnya bersifat adamiyah Ya ini justru alamatnya adalah ketiadaan Karena itulah sebagian ulama mengatakan Alamatul harfi adamul alamah Alamatul harfi adamul alamah Baik Dikatakan disini Bal alamatun adamiyah Kama alimtah Wallahu alam Baik Baik Insyaallah Kita akan masuk Membacakan syarah Al-Kafrawi Berkenaan dengan Judul ini Babul Irab Dan Penjelasan berkenaan dengan Tarif Al-Irab Pada pertemuan berikutnya Nampul ilmu indahullah Nas'alullah ta'ala Yu'allimana mimma yanfa'una Wa ayyyanfa'ana bima'allamana Innahu Waliyyudharika al-Qadiru alaih Subhanakallahumma bihamdik Ash'adu an la ilaha illa Antastagfirakatuhu ilaih Walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh